selamat menikmati yang akan dirawat ada pun langkah-langkahnya perawatan kompresor sebagai berikut oke baiklah kali ini kita akan melakukan langkah-langkah perawatan kompresor udara kompresor udara yang kita gunakan disini adalah Merck Shark misalipun yang kita gunakan ini Merck Shark mungkin tentunya dimiliki oleh semua kompresor baik itu kaduk palve ataupun kaduk pembuangan udara kompresor dan pengisapan udara kompresor oke baiklah sebelum kita melakukan perawatan kompresor udara ini kita tentukan dulu alat yang kita gunakan pertama alat yang kita gunakan disini adalah kunci ring kunci 10 terus obeng yang selengah tang terus pengecoh pengecoh disini nanti digunakan untuk membersihkan kompresor udara tapi kali ini kami untuk membersihkan ini kompresor ini menggunakan paku cleaner baiklah selanjutnya kita beralih untuk keperawatan kompresor udara baiklah sebelum kita merawat kompresor udara ini kita tentukan dulu bagian-bagian yang kita rawat yang pertama disini yaitu bagian valve bagian bawah untuk membuang udara tabung kompresor terus valve atas juga untuk membuang udara kompresor udara kompresor terus yang selanjutnya valve katup penyesapan udara dari udara yang masuk ke tabung kompresor udara yang selanjutnya itu perawatan belt oke baiklah ini katup ini setiap 3 hari sekali bersihkan atau kuras isi tabung kompresor dengan membuka valve atau katup pembuang yang berada di bagian bawah kompresor ini selanjutnya setiap minggu periksa juga filter udara dan bersihkan penyempur filter dengan angin dari kompresor atau bisa juga menggunakan bakum cleaner yang dipercaya yang dipercaya dan setelah kita bersihkan menggunakan pakung keliner kita pasang kembali ke katuk pengisian oke selanjutnya kita akan membersihkan debu-debu yang menempel pada kompresor udara agar kompresor udara ini terlihat lebih bersih selamat menikmati selanjutnya setiap seminggu sekali periksa kelenturan pibel pada kompresor udara untuk memiksa pibelnya kita buka dulu pelindung pibelnya menggunakan kunci 10 oke kelenturan pibel sudah kita buka oke disini nampak pibel sudah kendur ini seharusnya kita ganti dengan yang baru agar putaran dari mesin ke pemutar udara kompresor udara bisa lebih kencang lagi selanjutnya setiap hari tarik valve atau buka valve untuk membuang angin dan setiap bulan puji septi valve secara manual dengan cara memutar dan membuang udara dari tabung kompresor udara ini oke selanjutnya kita periksa oli apakah masih ada atau sudah habis jika sudah habis kita bisa melakukan pengisian oli melalui lubang yang ini kita bisa melakukan pengisian melalui lubang yang ini oke selanjutnya yang perlu dipastikan disini adalah kita mengisi oli pada bagian ini tapi sisakan udara sedikit agar putaran mesin tidak terganggu oke selanjutnya setelah kompresor kit sudah kita bersihkan dan sudah dilakukan perawatan selanjutnya kita pasang kembali apa yang sudah kita buka tadi baiklah sekian video tutorial tentang langkah-langkah perawatan kompresor udara semoga bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk pembelajaran terima kasih salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati